Pastikan pada saat kekanannya ini sudah kurang, sudah turun. Nah, caranya kapan abang buka? Kita perhatikan presa bangun di... Sebelah kita sudah ada VGS, betikal gas supply. Jadi, apa bedanya dengan kamu ini adalah yang diisi yang ke sini, liquid gas oksigen. Jadi, gas oksigen kami buat ke dalam cairan, bang. Ke dalam sini supaya bisa gampang membawa dan kapasitasnya lebih banyak. Jadi, satu VGL ini sama dengan 25 ya, bang Leni. 25 botol. Setara dengan 25 botol. Setara dengan 25 botol. Setara dengan 25 botol. Tabung 6 meter kubi ya. Jadi, kan lebih simple, bang. Dengan sekali pemakaian, kita tidak perlu ganti-ganti tabung sampai 25 biji, ya. Jadi, karena ini oksigen cair, penanganannya juga berbeda, bang. Ini sangat dingin, bang. Minus 183 di dalamnya. Jadi, kalau ada kebocoran, nanti berubah cairan, jangan coba ditampung dengan tangan selanjang. Ya, bang, ya. Malah itu saya sampaikan, ya, bang. Oh, gitu. Malah itu cairan kreogenis. Akibatnya apa? Dia akan cross-bite. Bibitan dingin, bang. Buku. Jadi, nanti jaringannya akan mati. Saya aja kadang ketempelan, saya langsung bosong. Hipotermia, bang. Nah, seperti itulah. Hipotermia. Langsung. Jadi, kalau mau handling dalam keadaan ada bocor, makanya saya bilang ada sumber air. Tutup dulu ini, mana yang bocor, jadi tempat kebocoran, tutup parutnya, sirang, baru buka pakai fungsi inggris. Disarankan menggunakan seluruh tangan kulit. Kalau bisa dan kalau nggak ada seluruh tangan biasa atau yang karet. Nah, jangan diselanjangan merembes di dalam, ya, beneran. Iya. Karena sangat dingin, hentinya ada di. Kalau terhadap lingkungan, sama seperti gas, bang. Indari kebocoran, gunakan ventilasi yang cukup. Jadi, sebenarnya ini, ini harusnya di-order, bang. Iya. Supaya, bang. Juga akan terbubah. Supaya apa? Satu, pada saat dia menembak, Pak, safety valve ini, emang. Nah, ini safety valve. Dia yang dibuang, yang terbubah di sini, terkanan. Dia akan memenuhi ruang. Kalau tidak dalam ruangan terbuka. Itu kalau dalam ruangan terbuka, dia langsung memuap, bersambur dengan udara luar, lebih aman. Nah, bahayanya apa? Pada saat dalam ruangan itu tidak ventilasi, tidak cukup sirkulasinya, kita meletakkan alat-alat listrik atau berpotensi percikan api, bisa jadi pemantik, bang. Kebakaran, bang. Jadi, seperti ini tidak ditasarankan. Dibabung-babung dengan aneel. Ya, bang. Terus, bang, itu tadi yang ngacau situ. Nah, aku hending ngasih, kita bisa dibahnya tentang Fijial ini. Jadi, tangki ini, Fijial ini, jangan usah takut. Dia terdiri dari dua lapisan, bang. Lapisan dalam, yang untuk tempat nyipan dikuatnya. Lapisan luar, namanya pakun jeket. Dia yang menahan dingin ini, biar jangan keluar langsung. Jadi, andai kata, bang. Maaf ya, bang, ya. Meledak, katanya. Kalau saya, bang, di antara ini dan ini, pilih mana? Aku pilih ini, bang. Ini cuma 17 bar, bang. Ini 150 bar, bang. Kalau ini meledak, bang, kita jadi amur. Kalau ini meledak, kita mesti bisa selamatkan. Karena dia 17 bar, ini 150 bar, bang. Jadi, kalau disuruh milih, bang, nanti, kamu milih mana, usah, bedang tabung, atau tanggi, Pijial itu. Pilihlah ini, bang. Karena ini satu, dia setiap hari tetap bergerak. Di sini ramah, retak, bang. Kalau, ngambilnya maaf ya, bang, ya. Di luar aneka beras. Kami tidak tahu dia, hidrotesnya setiap tahun. Kalau kotor kami, kami pastikan itu ada hidrotesnya. Jadi, botol yang gak layak, gak akan kami isi, bang. Iya, iya. Dan aksesoris. Yang pertama adalah, palet glaseus. Iya, glaseus. Iya, bang. Ini adalah jalur untuk menggunakannya, bang. Nah, jadi, karena kita menggunakan gas untuk rumah sakit, jadi pilihlah gasius. Untuk masukin instalasi, paling gasius, ya. Untuk masukin instalasi dalam hal ini ke sentral Pijial, bang. Nah, jadi, berapa tekanannya di sini, sebenarnya bukan kita abaikan. Harus lebih tinggi dari pemakaian kita. Ruangan, bang, ruangan, bang, butuh 4 bar. Jadi, minimal di sini harus 8 bar. Dua kali lipat, ya, berarti. Atau lebih tinggi. Nanti kita lihat perilakunya. Kadang-kadang di suatu itu 5 bar, bang. Punya apa 4 bar, dia mesti tahan, mesti bisa dorong. Nah, jadi nanti kita butuh malam nanti, jam 8, jam 9, kok bisa lah, kurang ke Pak Wilson, price-nya di posisi berapa. Dia bisa selalu berdeksi, sampai besok lagi tahan, apa enggak. Ya, bang? Jadi, di sini beri style sama sepatu di situ untuk pemakaian ruangan 4 bar. Jadi, ini sebenarnya tidak rekomendasi karena ini untuk tabung regulator-nya. Regulator yang bagus adalah yang medium pressure atau low pressure. Jadi, ini pembacaannya sama dengan sini. Nah, ini misalnya sekarang sekitar 14, ya. Nah, misalnya di sini 14. karena range-nya besar, ini high pressure, enggak kelihatan high-nya berapa. Bener, kan? Ya. Susah dengan abang membedakan, ya, kan? Berapa-bapa? Indikator, bang. Prese indicator ini adalah untuk memakafui pekanan yang ada di dalam tabung ini. Jadi, ini menentukan isi. Sebenarnya bisa menentukan isi, sebenarnya tidak. Ideal yang baik dilengkapi dengan nekor. Harusnya, bang, punya kami jelek. Di sini ada nekor. Ini nepelnya, ya? Nah, itu lekornya. Jadi, untuk mengetahui isi sebenarnya PB, nanti saya deraskan. PB ini dibukain, enggak mau naik. Ini berarti sudah habis. Masih ini harusnya, ya. Jadi, ini ada namanya pen. Pen ini adalah untuk jalur pembuangan, bang. Jadi, kalau misalnya tekanannya sudah mendekati nembak, tapi kalau enggak terpakai. Tapi kalau terpakai, biarkan dipakai. Waktu dibuang manual lebih bagus dari fan, ya, bang, ya? Dibuka. Tergantung, bang. Atau keperluan, bang. Kalau memang jarang dipakai, daripada bising, ya, bang. Kalau tidak dipakai. Iya, daripada bising, ya, bang. Boleh abang buang. Buka sedikit. Kita mengetahui ini kelebihan dari mana, bang? Tekan ini, bang. Oh, dari sini. Nah, jadi, safety-nya ini, 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 ini 17 bar, bang. Akan dibuang sendiri. Jadi, kalau abang enggak mau ribut, boleh abang buang dari sini. Sampai berapa dibuang? Di bawah 17. 15 bar, stop, tutup. Dia tidak akan nembak. Satu lagi, pada saat mengoperasikan ini, membuka dan menutup. Pada saat terjadi kebuku, kebukan ini bagus, disiram air, bang. Sebelum membuka, air biasa, air mengalir. Air ini, bang? Kalau pakai air panas, ya? Ya, bagus, air biasa, itu air hangat, tidak cukup. Nah, tapi di posisi yang beku. Disiram, sambil ditutup. Jangan pernah meninggalkan, misalnya, abang menutup ini. Tapi masih putih, abang tinggalkan. Nanti suatu saat, dia kering, ini akan keluar, bang. Karena akan mengganjel, buang air di sini, bang, yang jadi, es tadi. Makanya itu pentingnya, kita siram pada saat, mengoperasikan, ya bang. Terutama pada saat, buku-buku seperti ini. Nah, buku-buku seperti ini, misalnya, ini kan garang tutup. Kenapa dia, peplenya tertutup, ya? Nah, tertutup, tapi peplenya ini, lagi dipakai, bang. Jadi, ada proses penguapan yang terjadi, di sini, ada dibuang dingin, ya? Nah, ya kan, bang? Baru di sini, ada palem namanya, liquid use. Nah, ini penggunaan, dari jalur liquid, kapan yang digunakan? Pada saat, penggunaannya, lebih tinggi lagi, bang, daripada sekarang. Jadi, nanti kita akan tambah alat, namanya, permohator. Baik sirip-sirip, untuk mengubah liquid, jadi gas. Nah, ini jarang dipakai. hilang, ya? Baru ini, apa namanya? Pressure building. Nah, inilah, palet yang abang buka, yang abang operasikan, pada saat, tekanannya ini, sudah kurang, sudah turun. Nah, syaratnya, kapan abang buka? Kita perhatikan, press abang ini, ginding luar. Sana kan 4? Nah, pada saat, di sini, sudah di bawah 4, dan di sana sudah tidak, 4 lagi, ini abang naikkan. berarti, di sini 5, PB nya dinaikkan. PB nya dinaikkan. Tapi, kalau di sini, misalnya di, abang di sana, misalnya bisa terjaga 4. Dinaikkan artinya, dibuka. Coba kita tidak diubah, abang lihat, turun dari 5 lagi. yang penting saya nampak, yang penting saya nampak, supaya abang terjaga enggak, 5 pun dia tahu, dia terus supaya terjaga, enggak usah mengenaikan. Kenapa? Semakin sering abang menaikan manual ini, ini buruk, bang. Ah, ya itulah beberapa hari ini, kita enggak tahu ya. Jadi, kalau dibuka terus, liquid yang di dalam ini, digunakan untuk naikkan tekanan di dalam, jadi memaksa bang. Nah, sekarang yang kita pakai ini, ini, pemuayan alami. gas yang kita pakainya, pemuayan alami dari 4 dia, dan kita paksa. Kalau kita buka ini, kita paksa. Nah, jadi lebih buruk, satu dipakai, satu untuk naikkan tekanan. Iya. Nah, jadi ini dibuka pada saat, press di dinding luar, sudah kurang dari 4. Kalau ini masih 5, tapi di sini masih 4, coba diperkenankan bang. Jadi, saran saya, minimal, minimal nih bang ya, 2 jam sekadar bang, saya enggak berapa. Kalau dia udah turun, gitu, dibuka gitu ya bang ya, dinaikkan ya, PB-nya ya. Tapi kalau bisa lebih sering. Karena ini bang, kamu kontrol berapa jam sekali, kalau kamu? Kalau sudah habis saja, punya alarm, baru kita... Alarm ini bunyi? Iya. Kalau pakai ini bunyi enggak ini? Bunyi. Aha. Itu bisa juga jadi bang. Bisa. Berarti kalau bunyi, bukan cuma habis, berarti pressnya tuh turun. Turun, jadi kita buka PB-nya ya. Pada saat bangun Pak PB ini enggak mau naik laju, tapi sudah habis. Oke bang? Nah ini kalau PB, ya kan? Ini ada sekifalat bang. Ini yang saya bilang, pada saat tangki ini tidak terpakai, tabungnya tidak terpakai, dia ada pembuatan harian. Itu enggak bisa kita elakkan bang. Karena yang kita masukkan ini dingin. Kena panas satu derajat aja, perubahan suhu satu derajat, dia akan berubah jadi gas. Jadi perubahan gas itu akan tertahan di sini Pak. Mencapai 17 barang biaya, tenaganya spring atau bed. Jadi, jika suatu saat dia nembak, dan tidak berhenti-henti, sementara sini sudah dibawa 17 barang, mohon bantu disiram. Karena dia tidak bakal nutup kalau ini buku. Kalau gitu. Nah, itu. Mau ini, mau itu sama. Bantu disiram ya? Iya, bantu disiram. Nah, ini ada satu pertahanan terakhir Bang. Namanya bursting disk. Dia berupa membran. Membran aluminium. Pada saat ini tidak bekerja, di 17 barang, dia akan terus naik. Biasanya di 20 atau 25 dia akan pecah. Yang terjadi apa? Tekanan yang dalam sini, akan terbuang sampai nol. Ini pengaman terakhir Bang. Jadi, kalau misalnya ada yang colok-colok, jangan dulu Bang ya. Bang, colok aja sedikit, udah polong deh Bang. Tipis dulu. Jangan dicolok ya. Abang tahu kayak botol kalim pokok apa, tapi lebih aman ini daripada ini. Karena dia dua napis. Pada saat dia menedak, dinding terluarin yang menghalau dia. Untuk terjadi. Tapi kalau yang ini, Bang ya? Kalau ini, gak nyampun. Ini satu lapis Bang. Memang tebal. Mungkin boleh tengok-tengok di Youtube, botol tabung ini meledak. Ngeri Bang. Oke Bang. Nah, terus pertanyaannya itu tadi Bang. Kita kan, ini tadi, pressure-nya, misalnya kita bilang, udah turun lah dia. Turun sampai itu, pressure kita di dinding, turun juga. Turun juga. Terus kita kan, buka PB untuk naikkan tekanan. Iya, benar. Nah, pada saat, tekanan berapa ini? Harus berhenti. Baru kita bisa, nutup PB-nya kembali. Iya. Minimal, dua kali tekanan pemakaian Abang. Pada saat Abang, 24, 5, di sini, 8. Tapi lebih bagus, kasih tabungan bikin. Di atas 10, 11, 12, boleh. Boleh. Tapi pada saat naikan ini, jangan Abang tinggal. Tunggu sampai dia tercapai. Iya kan? kecuali memang penaikan yang lambat. Boleh Abang tinggal. Abang tengok. Oh, agak lambat pun. Tapi naik. Nah, lebih bagus saran saya ditungguin sampai tercapai 10 atau 12 baru tutup. Ingat, kalau dia beres, disiram. Iya, bukanya lebih langsung buka, apa, ras gitu. Buka PB. Di sini aja bang, kita lihat. Asli ada berapa bang? Mau Abang tengok ini? Kita naikkan. Iya. Boleh bang? Iya. Itu kita buka PB. Kita buka ini saat bukanya. bukanya hanya pelan aja sebarang ya. Ini satu putaran bang. Iya itu dia... Bergerak bang? 13 ya. Belum? Belum ya. 2 perutaran bang. Masuk. Naik ya bang ya. Karena sambil dipakai nih bang. Kita buat 15 ya bang ya. Iya. Gak apa-apa bang. Bang, Masuk presenya rendah. Pas ada saat bang Bukat PB ini, dia akan semakin lama prosesnya ini naik bang. Karena dia lipidnya udah turun. Ruang gas yang diisi malah lebih banyak. Itu ya. Naik ya? Naik ya? Naik ya. Naik sedikit ya. Lebih bagus naik sedikit daripada... Cun! Nanti aku mau gak sempat ngutupin. Kalau nembak dia ngecos ya. Apa istilahnya yang ngecos itu bang? Ngecos ya. Tapi kok nanti ini gak beku pada saat amungnya naik. Tercapai dulu. Tekanannya aku. Ini tutup tanpa sirat. Tapi kok beku. Ambil aja dong. Ambil aja udah sembuh pakai nih bang. Ya bisa. Ditutup aja dulu ya bang. Kalau pada saat ini ditutup gak dipakai, kita naikkan benang ini akan cepat nih bang. Cepat cepat naik ya. Nah, nanti gak terbagi. Ini terbagi peruangan di luar sana. Iya, iya. Itu, gimana sih ya bang? Ini untuk nyetel reblator searah jarum bang. Searah jarum-jarum. Itu kalau gitu mau menaikkan gitu? Menambah kecepatan menaikkan tekanan. Tapi jangan sering-sering bang. Karena nanti setelah ini akan seperti ini terus. Takutnya ini pergi ke rumah sakit atau tempat lain. Tinggi langsung. Ini untuk dicongkel karetnya ini. Artinya nyawanya teman-teman. Harusnya seperti itu penutupnya. Kalau ini dicongkel, vakumnya rusak, ilang, ini akan naik terus bang. Jadi, jacketingnya ini udah gak ada lagi. Sama dan seperti ini. Wah, ini gak ada safety-nya ini ya? Iya, harusnya ada penutup spek. Penutup. Ini mau ke plastik gitu lah. Bukan yang itu bang. Ini belakang, yang plastik. Ini? Iya. Yang ini apa nih? Oh, itu jalur untuk matungnya kalau rusak.